The point is, lo gak tau kapan lo mau pergi kan? Ya betul banget Lo sudah berguna apa belum? Gue gak bisa jadi Eyang, Eyang juga gak bisa jadi gue Berdiri, dan gue bangga ngomong gue di Indonesia Gue pernah nangis, tau gak diucapin video lo lantan sama Faang? Gue ngalu kalo ditanyain sama Wali tuh Gue aja kalo ditonton sama Savoy, aku tuh pengen minta tolong misi gitar, tau Gak usah banyak alisan makan-makan Untung gue udah yang sayur Sayur sama sayur, pare sama pare Mengapa kau kokang senjata Dan gematar Ketika suara itu Menuntut keadilan Jangan mati sebelum berguna Bergunalah setiap hari dalam hidup lu Semua Semua Datang dan pergi Suka dan duka Silih berganti Bila ekspektasi Tak meleka Kekecewaan Tak akan berat Tak akan berat Kamu boleh sejenak Merasa lelai Boleh sejenak Merebak Merebak Tetapi Merebak Bertanglah Bertanglah Tidak 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 Bertahan, bertahanlah Kau pasti pulang Kau pasti pulang Bertahan, bertahan Bertahan, bertahanlah Jangan mati sebelum berguna Jangan sampai lo mati jika berguna Bergunalah sebelum lo mati Yo, welcome back to Intim Inspirasi teman seniman Balik lagi sama gue Feral, host millennial Yang bakal nemenin waktu sampai kalian Sambil ngepoin kisah inspiratif dari kawan-kawan seniman Hari ini kita kedatangan Seorang seniman perempuan Yang punya image tuh Pemberontak, tangguh Berani dalam menyuarakan ketidakadilan Dianggap selengean Tapi tetap keren dengan caranya sendiri guys Langsung aja kita sambut Mbak Melanie Subono Bo, sekali-sekali ngasih gue image yang enak gitu loh Dikenal, manis Dikenal, apa gitu loh Tetap cantik Mbak Terima kasih Apa kabar Mbak Mel hari ini Mbak? Cukup waras hari ini Alhamdulillah Oke, sebelum kita mulai Keseruan kita hari ini Mbak Boleh ya, Mbak Kita kenalin sedikit ke teman-teman Oke Jadi Mbak Melani ini adalah Cucu keponakan dari mantan presiden Yaitu almarhum Pak B.J. Habibi Yang menjalani hidup dengan sangat sederhana Dan peduli kepada sesama manusia Hewan dan alam Nah, beliau ini juga seorang musisi Yang sehari-hari disibukan dengan beragam aktivitas sosial Perjuangan, perlawanan dan kemanusiaan Sosok publik figur yang lahir dari kelas Menengah ke atas ya kan Cucu dari mantan presiden Tapi Mbak Mel ini Biasa menjalankan kesehariannya tuh Dengan segala bentuk kesederhanaan Mbak Mel ya Oke Nah Tadi di awal Mbak Mel buka dengan lagu yang berjudul Jangan mati sebelum berguna Jangan mati sebelum berguna Makna implisit apa yang pengen Mbak Mel sampein dari lagu itu Mbak? Sebenernya sih dari lagu itu cuma ada makna Gak ada implisit dan implisit-plisit lainnya Cuma makna sesederhana judulnya Jangan mati sebelum berguna Mati lo kapan Pas syuting ini pun bisa Bisa 50 tahun lagi Bisa I don't know when Masalahnya Apalagi 2020 Atau Gini deh waktu kecil lo taunya Gue taunya kebanyakan orang meninggal tuh Di atas umur 90 tahun Sekarang tuh lebih banyak Banyak bahkan teman-teman seangkatan kita yang tiba-tiba meninggal Tiba-tiba apa gitu Basically the point is Lo gak tau kapan lo mau pergi kan Iya betul banget Lo sudah berguna apa belum Gini orang kita tuh terlalu memikirkan Oh berguna itu harus besar Donasi itu harus Dalam jumlah Jumlah gitu Jumlah besar Sudahkah lo bawa sisa botol air lo Mungkin banyak kucing di jalanan Lo gunting aja kasih mereka air Bantu orang Or anything Or a smile Atau apapun itu Lo udah 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 melakukan itu Belom gitu Oke Jadi makna bergunanya Ini gak harus dalam bentuk yang besar gitu ya Karena buat gue Kasian sih Sama kayak orang dengan rumah harapan gue Iya ntar gue donasi deh Kalau gue kaya apa sih gue donasi Kalau lo kaya lo gak kaya-kaya Aku capek nunggunya Orang keburu mati Gak makan gitu Just do small things Gimana lo bisa meyakinkan gue Bahwa lo bisa ngelakuin hal besar Kalau yang kecil aja gak lo kerjain Oke Kata gue Kata gue ya Oke Nah Mbak Mel ini kan Cucu dari Mantan presiden ya Mbak Mel ya Ada gak sih Hal yang membebani Mbak Mel Dengan titel itu Enggak Karena gue adalah gue Gue gak bisa jadi Eyang Eyang juga gak bisa jadi gue Pada dasarnya begitu Kalau tadi di awal Lahir dari keluarga Oh gak ada gitu Pada saat Eyang sedang menjabat Bokap gue pun Dipaksa untuk Ya lo sana ngelamar kerja Jadi pegawai apa Lo jalan naik kendaraan umum Naik bus umum Atau karena menurut Eyang Harta yang gue punya punya gue Lo mau carinya sendiri Dan itu yang diperlakukan Bapak gue ke gue juga gitu Jadi Ini rumah apa-apa bagus Ini rumah gue Lo mau cari sendiri Lo pengen jajan Kerja Lo pengen Gak mampu beli bensin Keributan Gak usah punya mobil Gue gak punya mobil Gue gak punya kendaraan di rumah Jadi kemana-mana naik ojel ya Mbak Iya Atau ya misalnya Bareng nebeng gitu Atau bersamaan gitu Karena selain polusi Tapi emang Menurut gue Gue belum mampu Untuk ngerawat itu Jadi hal seperti itu sih Tidak memberatkan sama sekali Mungkin Hanya memberatkan di sisi Dalam bersikap gitu Pertama lo harus jaga Itu pasti sih Kedua tuh ini ya Orang kita tuh sangat Mementingkan Lo tuh Anak siapa Ketimbang apa yang lo kerjain Iya sebetul Iya kan gitu Jadi Kadang-kadang Gue mau Anda ini Besok gue buka bengkel nih ya Kasarnya yang gak ada hubungannya Atau tiba-tiba gue jadi penari balet Itu tetap aja akan dibilang Iya lah bisa orang cucunya Habibie Orang anaknya ada di Subwona Padahal gak ada hubungan nih Somehow Lo akan selalu dinilai Beruntung karena terlahir Lo tuh sebenernya Lo sendiri gak ada kemampuan gitu Lo cuma bisa ini karena Lo anaknya Atau cucunya A, B, C Jadi berat disitunya aja sih Dan pada saat lo ngelakuin Satu kesalahan kecil Orang tuh udah Senang banget Oh iya tuh kan bikin malu keluarga gini Udah kayaknya udah Lebih berat jaga itunya aja sih Tapi the rest I don't really care sih Dan keluarga juga gak care gitu Maksudnya selama lo gak Gak nyolong Lo gak ngerampok Lo gak ngelakuin hal buruk Do whatever you want Oke Jadi kan di Indonesia sendiri Stigma kalo misalkan kita udah kerja Belum bisa punya mobil Belum bisa punya rumah sendiri Itu kan jadi kayak sesuatu Indikasi kalo kita tuh belum sukses gitu ya Mbak Buat gue sukses itu berguna ya Gimana ya sekarang tahun 2 Gini deh kita ngeliat tahun covid ini Maaf-maaf ya Tapi banyak banget gitu orang yang Temen-temen gue sendiri Akhirnya keliatan banget Lo selama ini gak punya tabungan Lo gak planning Lo gak punya asuransi Aduh-duh-duh gue masuk ke rumah gue Cicilan rumah gue belum ini-ini-ini Berarti lo selama ini Sementara gue dengan tenang Karena gue hidup Sesuai dengan kemampuan gue Mampunya gue segini Menurut gue pada saat akhir pembuktian Dan sekarang Gue lebih sukses dari mereka Karena gue gak ngutang Gak nyusahin Gak nyari-nyari gitu Iya kan Akhirnya gak Terlalu Lo terlalu gengsi untuk pake BPJS Lo terlalu gengsi untuk gini Ya lo pake Lo berobat sekarang pusing Sukses itu adalah pada saat Lo berhasil ngalahin ego lo Dan Hidup sesuai kemampuan lo Gak bisa bilang gak bisa Kalau ada temen Akhirnya gak mau berteman sama lo Gara-gara itu Ya bagus ruginya mereka Bukan rugi gue Eh silah Mantep banget ya Itu untuk ngejalanin kayak gitu tuh Menurut Feral pribadi itu Masih agak sulit Untuk dilakukan Karena lo peduli sama Aduh apa kata orang Iya bener Emang Tuh orang kalau kita susah Gak sih makan Kagak juga Ngapain lo pikirin Iya bener-bener Iya bener-bener Lo bikin lingkaran kecil Orang yang penting buat lo Kayak gue ada tuh Misalnya Pasangan gue Orang tua gue Atau yang bener-bener Gue bikin lingkaran kecil itu Yaudah cuma mereka yang penting Gue dengerin Sisanya mah ya Allah Bodo amat Apa ini mbak Kalau dengerin semuanya ya Seru anggap aja gitu Oh hiburan Lucu ya gitu Oke mbak Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Nah Ada gak sih pesan Yang sebelum Pak Habibie Meninggalkan dunia ini Yang disampaikan ke mbak Mel Pesan-pesannya Gue kebetulan adalah Orang yang terakhir Yang beli Jadi Tiga atau empat hari Sebelum beliau meninggal Itu memang beliau ditidurin Karena memang kondisi Udah mesti Dia kan orangnya aktif banget ya Kalau tidak dipaksakan tidur Maka dia akan Ngoce Terus suster lah Dia jokong ngomong Soal teknologi ini Itu gitu kan Jadi memang dibuat istirahat Nah sebelum dia Dibuat istirahat Dia manggil gue Kembali ke ruangan dia Melani masuk sebentar Gue nyampe tempat tidur Dia manggilin suster-suster perempuan Pertama dia bilang gini Lihat tuh Perempuan hari ini Sudah bisa jadi apa saja Yang kita mau Perempuan itu adalah Makhluk hebat Pertama Abis itu kedua Sebelum gue Kan gue harus menyudahi ya Supaya lo gak panjang nih Ngomongnya Lo kecapean gitu Sumpah oke ya Gue keluar ya Yang megang tangan Melani Saya gak pernah berhenti Berontak ya Teruslah jadi pemberontak Untuk Indonesia Itu yang bilang terakhir Itu Berhenti jadi pemberontak Untuk Indonesia Itu Abis itu Beliau tidur Berapa hari kemudian Gak pake bangun lagi Beliau meninggal Oke Nah Ngomongin tentang pemberontak Mbak Tadi aku liat Mbak Mel pake Jacketnya tuh ya Belakangnya Marsina Marsina Nah Sosok Marsina Di mata Mbak Mel tuh gimana Pahlawan Gini Orang terlalu Balik lagi Terpaku gitu ya Hari gini Pahlawan Wanita Hapalan Kartini Hapalan banget kan Karena Kartini Itu berani Kartini aja Rela jadi istri Keberapa Akhirnya kan Bukan Ini di madu Di ini Apa segala macem Jadi Gue suka Marsina Orang bilang Tapi kan terlalu ngeri Apanya gitu Perempuan-perempuan Sadarkah kalian Kalau hari ini Lo bisa ada cuti height Lo bisa ada cuti hamil Bisa ada apa Kalau Buka Marsina Yang waktu itu ribut Gak ada loh Kita gak akan ngerasain itu semua Gak akan ngerasain itu semua Banyak orang bilang Kenapa sih lo harus nyari Tokol tuh yang gitu Yang mesti pake ribut Mesti airnya Dia kan hilang Kan airnya meninggal Kan airnya dibunuh You know what Taukah kalian Di setiap Titik Kecil Kebebasan kalian Bahkan kita bisa bikin ini Untuk ditonton online Berapa banyak orang yang Dulu harus mati dulu Kayak kita ngomong munir Kita ngomong uji dulu Kalau mereka gak berjuang Untuk kebebasan ini dulu Kita gak akan sampai Kita gak akan sampai disini Jadi basically Stop ngeliat Dia cuma yang hafalan Ibu Kartini Ibu Teresa Emang lo udah pernah ketemu Ibu Teresa Enggak juga kan Buka mata lo Di sekelilingnya banyak banget Ibu-ibu hebat Yang buka warteg Yang suaminya udah gak tau dimana Tapi anaknya ada lima Dia bisa sekolahin Ampe Sekolah tinggi Apa gitu Segala macam They are Hero Hero banget Begitu juga Marsina Jadi kadang tuh Memang orang-orang Di Indonesia sendiri tuh Suka nganggep remeh Orang-orang yang berpenampilan Apalan dari sekolah gitu Tau gak sih Ibu Kartini Iya Yang perkenalkan Cuma Ibu Kartini aja Lo tatoan Udah pasti lo jelek Oh lo senang di jalan Udah pasti lo buruk Udah pasti Lo mau liat gak 98 Siapa yang bener-bener dudukin Kalau bukan anak-anak Pang Mahasiswa ini Apa segala macam Kalian gak punya kebebasan Untuk ngelakuin ini Semua hari ini Betul banget ya Nah kayak salah satu contohnya tuh Tatonya Mbak Mel disini ya Panjang umur perlawanan Tato itu gak selalu bersifat negatif ya Mbak ya Negatif kalau lo mau liatnya negatif Ya tergantung perspektif itu tadi Tergantung liatnya gimana Sama aja kita mau ngomong Porno atau apa Otak lo mau jorok aja Ya mau liat apa juga jorok aja Yang dilihat gitu kan Jadi I think I think tergantung Pembuktian kita ya Akhirnya ya Banyak Maaf-maaf banget Hari ini di penjara Lebih banyak orang pake dasi Dan punya kartu nama bagus kok Ketimbang mereka yang tatoan Dan mungkin keliatan dekil Dan pake kaos ben Jadi Jangan Jangan cuma nilai dari luar Nilailah dari apa yang mereka kerjain Sehari-hari Oke betul Oke gila Mbak Mel keren banget Gue gak gila Hampir Tapi belum Kadang-kadang hampir Oke Bapak pemerintah pasti setuju sama lu Nah Mbak Mel Mbak Mel ini kan juga Seorang pecinta hewan ya Mbak ya Feral sempet nonton Salah satu kontennya Mbak Mel Yang menceritakan tentang Nina ya Anak asunya Mbak Mel Nah semua anak asunya Mbak Mel itu Diceritain di Bukunya Mbak Mel yang judulnya Mama sampai jumpa di Balik Pelangi Dan ada Youtube serialnya Mama aku ingin cerita Mama aku ingin cerita Nah boleh gak sih Mbak Mel Diceritain salah satu anak asunya Mbak Mel Yang bener-bener bikin Mbak Mel itu Semua sih Gini Gue pada satu titik Akhirnya mempelajari Satu ilmu yang sudah lama Ternyata dipake juga Kayak Animal Planet Dan segala macem Ternyata kita bisa berkomunikasi Mbak Mel Itu ada namanya Walaupun belum menjadi eksak Tapi Sudah ada kursusnya Sekolahnya Dan apa segala macem Itu namanya body linking Atau non verbal communication Si jatohnya sebetulnya Dan Setelah bisa ngobrol Dengan Anak-anak bulu yang ada di rumah Atau dengan hewan Atau dengan apapun Itu lo makin Tau Betapa tulusnya hewan Bahwa mereka ada Di hidup kita Untuk satu tujuan Mereka ada tuh Untuk ngajarin Gue apa Gitu segala macem Menarik Bisa ngobrol sama hewan Itu menarik Lebih menarik Jadi kalo gue lagi males Ngomong sama manusia Itu gue ngobrol aja sama hewan Gitu ya Tapi menarik gitu Menurut gue Semua anak bulu yang ada Atau pernah ada di hidup gue Yang semua ada di buku itu Di konten itu Gue gak bisa pilih Mana yang paling Karena Semua Akhirnya mengajarkan Hal-hal yang berbeda-beda Kayak Nina Walaupun Kasusnya begitu Kita masih gak tau Sampai sekarang Nina mungkin mengajarkan gue Untuk next time Jangan teledor Dan lo harus belajar Yang namanya kehilangan Kayak Opa bro yang terakhir Baru meninggal Dia kan ternyata Abis itu ngasih pesan Yang memang waktu itu Baru boleh gue dengerin Setelah dia gak ada Ternyata dia ngomong Manikmatin hidup-hidup Itu adalah Setiap anak itu ada tujuan Tadi malam gue pulang ke rumah Tiba-tiba Salah satu kucing itu Ketakutan banget Tadi gue Lari bener-bener Ketakutan Kayak Kayak ngeliat Kayak gue mau Mukul Atau mau apa Kucing layar Kucing kan Ada bener-bener kucing layar Yang ditaruh di rumah Sekarang kan Satu namanya Leta Tadi dia takut Dan ternyata dia cuma Nyuruh gue mandi Dan gitu Ada yang Iya pas gue tanya Kenapa mah Ada yang ikut mama pulang Mama tadi dari mana Abis itu gue mandi Gimana sih udah Lebih tenang Mereka saling komunikasi Si kucing yang satu lagi Yang bilang Nih opa bro Dari hari terakhir Dia akan sakit Dengan segini Dia akan pergi Gini-gini Oh oke gitu I learn a lot Tenang kemanusiaan Dari binatang juga Bagaimana Mengcintai Bagaimana memberikan Tanpa Ngarepin apa-apa balik Tulus Dan hal kayak gitu Dari hewan Wow Terkesima banget sih Dengerin ceritanya Kayak Ternyata Hewan tuh memang bener Bisa berkomunikasi sama kita Bisa Sangat bisa Kirain tuh Kirain Feral ya Mbak Mel tuh punya Kayak kemampuan untuk Apa sih Ngobrol sama binatang Ngobrol sama mereka Tapi sebenernya Semua manusia tuh bisa Cuma manusia itu Kadang kepalanya terlalu crowded Oke Lo pernah gak ada Di satu posisi Yang lo lagi duduk Misalnya nongkrong Diam Kadang kalau kita diam Itu kan justru kosong Bukan kosong blank Cuma maksudnya kita Lengga crowded kepala kita Terik Tiba-tiba lo bilang Eh Masukin jemurannya Kayaknya mau hujan Padahal terik Dan ternyata emang bener hujan Itu kan semesta Sebenernya mau coba ngomong Tapi lo sebenernya mau dengerin Atau tiba-tiba Lo Ada satu temen Yang udah entah Di mana Lama gak ketemu Ternyata Feeling gue Si A Kayaknya kenapa ya Dan ternyata emang bener Itu semua disampaikan sama kita Cuma kita yang mau tenang Dan dengerin apa enggak Oke Betul banget Oke jadi Kemampuan itu tadi Kayaknya berguna juga tuh ya Buat anak-anak jaman sekarang Biar bisa lebih ngerti Bahasa predator Mbak Mel Mereka predator Anak-anak jaman sekarang itu predator Jangan sedih Makanya itu penting banget sih Kayaknya Faru gak tarik buat belajar itu You should Karena sebenarnya Semua manusia ada Tinggal ditajamin aja Gitu loh Do you wanna be a sensitive person Atau enggak Lebih peduli sama lingkungan Atau enggak ya Oke Sebagai ibu dari anak-anak asuh Gitu kan Pernah jadi anak Dari seorang ibu juga Sosok ibu menurut Mbak Mel Itu gimana sih Ibu itu adalah Orang atau mahluk Atau apapun ya Gue di kepala gue Gue punya tiga ibu Tiga ibu Ya Ibu manusia Maksudnya ibu 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 bumi Ibu pertiwi Nah ini ngajarin gue Tiga hal yang berbeda Ya ibu udah pasti Seorang ibu aja Belum tentu Memberikan contoh terbaik Untuk anaknya Belum tentu Tapi paling enggak Dia bisa mengandung Dan Apapun nanti hasil akhirnya Ya udah Terima kasih aja Bahwa kalau gak ada lo Gue gak akan nyampe ke bumi nih Betul banget Udah masalah yang lainnya Ada yang perlu dicontoh Ada yang enggak Terserah Ibu bumi Gue hidup nafas Segala macam Dari ibu bumi Kita dapet makanan Kita dapet air Kita dapet apapun Dari mana Kalau bukan dari ibu bumi Ibu bumi Iya Kalau kita ngomong Ibu pertiwi Kita dilindungi Kita hidup di Ibu pertiwi Indonesia Makanya gue punya Lambang negara besar Di belakang Buat gue itu Tiga ibu yang menaungi gue sih Jadi kalau buat gue sih Ibu itu Nafas dan hidup gue ya Wah Nafas dan hidup Ketiga ibu itu ya Nafas dan hidup gue Oke jadi terakhir Sebagai seorang perempuan Itu juga Suatu anugerah gak sih Oh buat gue Ada dua anugerah terbesar Yang Tuhan kasih ke gue Pertama gue terakhir bagi orang Indonesia Kedua gue terakhir perempuan Itu udah paket paling lengkap banget sih Udah paket lengkap banget Wanita-wanita hebat Dan semua wanita itu hebat gitu Semua wanita itu hebat pada dasar Itu yang wanita harus sadarin Iya betul banget Hanya aja bedanya Dulu mungkin Kita-kita ini dibungkam Sekarang kita udah punya kebebasan Untuk berekspresi Dan sayangnya Begitu udah banyak dikasih Kebebasan berekspresi Banyak yang memilih untuk dibungkam Demi kenyamanan Demi apa gitu Betapa banyak aktivis yang teriak Wah Andi ini-ini kekerasan Atau gue menolak poligami Atau apapun itu Isunya masing-masing Sampai di rumah Dia menerima itu Alasannya apa Iya besok gue makan apa Dia seneng makan kenyamanan itu juga sendiri Jadi buat gue kadang Halo gitu Lo merendahkan diri lo sendiri Bener banget Atau marah Gue nih sangat kuat perempuan Kamu kok gak bawain tas aku Iya Gimana sih deh Kemarin kamu yang ribut Ikut turun ke jalan You know be proud of yourself Yes Be proud of yourself Dengan plus minusnya Oke Betul-betul Kadang tuh Apa namanya Memang perempuan tuh Suka ngerasa kayak Ah gue gak bisa gitu Ngerasa gak nyaman Tapi Gue gak bisa deh Kayaknya kalau misalkan harus berdiri di kaki sendiri Padahal kita bisa Habis itu kita ngomong sendiri Ya kan gue cuma perempuan Lo tuh kan merendahan sendiri Terus lo mengharapkan Orang gak boleh ngerendahin lo Saat lo sendiri tuh gak bisa meninggikan diri Iya bener-bener Bener-bener Yes Oke Masuk ke otak sih Samuk kayak samuk Samuk Boleh lah Nah Farrell sempat baca Di beberapa artikel Beberapa berita Itu ada Pemberian Mbak Mel Subono Mengubah hidup Pengemudi ojek online Itu bisa diceritain gak? Iya itu juga Keparat sih Gue agak gak lupa-lupa inget Aduh Gak gini-gini Gue adalah orang yang Gue Gue dipanggilan teman-teman gue tuh Dori banget Jadi otak gue tuh kadang Ya lupa Plus Kalau gue udah memberi Atau ngasih sesuatu Atau ngelakuin sesuatu Buat orang Itu gak buat gue inget-inget Itu maksud gue Itu gak buat gue inget-inget Gue punya gerakan Dan 14 tahun Namanya rumah harapan Sampai tahun ke-14 ini Kita udah gak terhitung Punya berapa Sekolah Apa segala macam ACM Papua Dan itu pun Tidak gue niatkan Gue hitung Dimana ada apa So one day Karena gue dari dulu Pikirannya Ya apa yang lo bisa kerjain sekarang Kerjain sekarang Gak usah pake Oke besok deh Gue bantu lo Apa Gak jadi Momen itu ya kadang Kalau udah lupa Lupa One day gue naik Ojek Terus Abangnya tuh Ngoce aja Tapi ngocenya Ngoce gak enak Maksud gue dalam arti Ngoce yang Duh kan mbak gini Bahkan gitu Gue pikir Wah ini fans Atau orang yang gue Pernah nyinyir sama gue Ngeliat di media Atau apa Jadi gue diem aja Oh jadi dia sadar Kalau yang naik nih Mbak Melani Subono Gue gak sadar dia Siapa Gitu Gitu Gue gak Again Gue gak inget Inget Plus inget ya Gue itu orangnya Dori banget Bener-bener Gue kemarin aja Ngapain tuh Udah bisa lupa Hari ini Nah terus dia ngomong Panjang lebar Mbak kan yang dulu gini Mbak kan yang dulu gini Mbak dulu gini Gue iya-iya aja kan Oh iya Mas Begitu nyampe Masnya kayaknya kesel Mbak gak inget ya sama saya Mati kan gue Gue gini Enggak Kenapa mas Ingat gak mbak 20 sekian tahun yang lalu Mati gak loh Gue gini yang kemarin aja Saya gak inget Bapak mau marah-marah 20 tahun sekian Kok gitu Enggak pak Mbak tuh pernah Bawa Kita anak panti Atau apa gitu Kedufan sama-sama Terus sampai sana Sendal saya Putus Dan saya Diledekin sama temen-temen yang lain Dan cuman mbak Nyampein saya balik Dananya kenapa mas Gue gini sendal That's it 20 tahun yang lalu That's it Tapi Yang Menurut gue keren nih Orang ketimbang Ribuan kasus yang ditangani Atau rumah harapan Adalah Setelah itu Dan ini jarang orang ngelakuin ini Setelah itu Dia Gak lama kemudian Keluar dari panti asuan tersebut Dia masuk panti Pesantren atau apa Di Jawa Timur Dan Dia Sejak gue melakukan itu Ke dia Dia mau melakukan itu Ke satu orang lagi setiap hari So basically kayak pay it forward gitu loh Dibikin Domino gitu Dibikin maraton jalan terus Menurut gue itu keren Dan andaikan Semua orang ngelakuin kayak gitu ya Satu 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 Ih aman banget dunia Udah kelar Itu kerennya dia gitu Dia ngambil itu Dan gue terakhir pergi cuman gitu Udah gak usah inget-inget gue Lo lakuin aja lagi ke orang Dan itu keren banget sih Itu keren banget ya Itu posisinya kasusnya tuh Udah 20 tahun yang lalu Dan dia masih mengingat itu Dia masih menjalankan itu ya Dia masih menjalankan itu Saya sengaja keluar abis dari itu Saya keluar dari panti asuan itu Saya masuk ke dalam pesantren mana Saya belajar kebaikan Dan saya berusaha ngelakuin kebaikan Seminimal yang saya bisa Itu yang keren Masnya tau bukan gue Iya sih Iya kan Iya bener juga Tapi setidaknya Masnya bisa seperti itu Karena kebaikan Dan Mbak Melnya juga Enggak juga sih Tapi keren sih Menurut gue keren Itu udah keren aja sih Mas Parman namanya Abis itu gue gini Gue gak boleh lupa orang lagi Namanya Mas Parman Mas Parman namanya Mas Parman Oke Jadi obrolan kita lumayan seru nih ya Mbak Mel ya Sebelum kita lanjutin lagi Ke pertanyaan-pertanyaan lainnya Boleh nih Kayaknya bakalan ada Perform spesial dari Mbak Mel Wani Piro Waduh Coba-coba terus Wani Piro Oke Langsung aja kita sambut Mbak Mel Pakai Logika Oke next Pakai Logika Kita dikasih otak Kita dikasih harta terbesar Yang paling canggih Mengalahkan gadget manapun Namanya otak Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau tahu tak mudah Apa yang lo hadapi Tapi mau apa Itu sudah terjadi Waktu takkan terulang Belajarlah dari kesalahan Tetesan air mata lo Jeduk-jedukin kepala Alasan buat lo ngedrugs Itu semua ngebisa Rubah yang ada disini Ini saatnya buat lo mulai Pakai kepala lo Ya Pakai Logika Pakai Logika Pakai Logika Pakai Logika Coba lo dengar Apa kata Maya Hidup udah susah Jangan bikin runyau Terserah lo Nggak mau dengerin gue Nggak usah pusing-pusing Buang waktumu Nggak usah pakai acara Jahit mulut segala Putar otak Cari cara Untuk bisa kenyang Kan cuma damai Yang kita inginkan Perlu apalagi Elo Buat hidup Tetesan air mata lo Jeduk-jedukin kepala Alasan buat lo ngedrugs Itu semua ngebisa Rubah yang ada disini Ini saatnya buat lo mulai Pakai kepala lo Yeah Pakai Logika 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 terus? terus? apa? lo mau nangis terus? enggak juga kan? enggak jadi makan juga kan? ya ngapain kayak gitu apa namanya nangis mulu terus besok jadi duit enggak? enggak juga kan ya ngapain terus apa? semua logika tuh dipakai wah gue pusing nih gue gara-gara gue masalah jadi gue ngedrug soalnya gue broken home ah ya gue punya sejuta temen broken home enggak juga terus besoknya hidup lo lebih beres? enggak juga kan gitu udah lo dikasih otak, dikasih kemampuan, dikasih logika dipakai ibaratnya kalo lo merasa sesuatu ada yang salah bener ini? iya, what do you do about it? gitu, bukannya nambah masalah bukannya stuck disitu atau nambah bikin sesuatu yang tambah masalah lagi, jadi lo bikin apa? gitu, jadi gue kalo udah emang gue bukan temen curhat yang menyenangkan sih jadi kalo orang udah curhat sekali dua kali tiga kali temanya sama, gue yang ketiga oke terus poin lo apa? lo mau apa? gitu nextnya lo curhatin lagi gue udah denger, pertama gue udah denger kemaren dan kemarennya lagi dan kemarennya lagi dan malahnya tetep ada, terus apa? apa? apa yang lo mau kerjain? sering sih ternyata jadi kayak gitu Mbak Mel? iya kalo emang gue sih gak, karena biasanya curhat ketiga udah gue cut oke, lalu lo mau apa? oke, kalo lo tidak melakukan apapun tentang masalah itu berarti lo sebenernya tidak masalah dengan masalah itu iya bener-bener bener-bener sama dua, aduh gue mendingan ngobrol sama anjing gue tapi tuh lebih sibuk gitu jahat sih gue kalo untuk urusan itu jahat but like, come on look hal yang paling bikin gue marah adalah orang pada saat dia punya kemampuan, dia punya apa, dia punya apa tapi tuh gak mau you just don't do it gitu anjir lo tuh sebenernya lebih jago dari gue terus apa? apa? jangan stuck disitu betul banget, kadang aduh gue pengen gini, tapi tuh gue tuh gini iya, tapi orangnya tuh santai gue yang frustrasi gitu nah kemaren i feel that gue tuh suka frustrasi, jadi kalo ada orang yang tiba-tiba gue gak, dia pikir gak ada masalah terus gue kayaknya menghindar atau menjauh tuh biasanya karena gue frustrasi mati orang gitu iya, karena ibaratnya udah gitu namanya perubahan, lo harus merasa sesuatu yang beda gitu iya oke oke, jadi pakai logika itu temen-temen pokoknya harus apapun itu, susah, seneng gerak, gerak apa yang bisa lo kerjakan gerak yes, betul banget oke, Mbak Mel kita lanjut ke pertanyaan berikutnya hidup asik menurut Mbak Mel? anggur merah aduh asik hormat orang tua tenang Mbak Mel nanti ada jamu kita seguhkan hidup asik apa adanya udah hidup asik tuh apa adanya kayak yang tadi dijelasin Mbak Mel di awal lah ya gue kasihan sama temen-temen gue yang aduh gue gak bisa keluar rumah, kenapa? gue belum beda kan aduh baju ini kemarin gue udah aduh 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 salon gue tutup gue gak bisa keramas ih gila lemah lo gak ngajarin lo keramas waktu kecil gitu kayaknya aduh gue kemarin, aduh gue kalau depan umum gak ngerokok aduh gue gak ini, aduh aduh kayaknya terlalu banyak yang ditutupin ya Mbak Mel ya aduh gue sih ini gak mau main sama gue, gue gak ada duit mereka minggu depan tuh arisan disini-sini ya just just be you karena gak ada hal lebih indah dari gak punya beban untuk jadi diri sendiri itu udah enak banget tau yaudah lo suka thank you, gak suka yaudah gue punya banyak temen yang followernya jutaan tapi begitu banyak jalan mereka tuh pusing gitu aduh tapi kan gue orang taunya gue gak aduh orang kan gak gini aduh gue ngumpet dulu ya ngerokok you know what, aduh be you, be you jangan takut untuk jadi iya tunjukkan bagusnya tapi orang juga harus tau bahwa lo banyak jelek ya gue banyak jelek ya dan jeleknya itu pun gak pernah gue sembunyiin gitu yaudah gitu jadi ibaratnya ya bener sih emang sih di saat kita makin hidupin makin pengen dilihat wah makin capek iya atau yang bukan gue atau apa tapi gue seike ini kan bilangnya gak gue gak gini kenapa lo bilang gitu padahal lo gak gitu iya bener sih ribet iya ribet gue ketemu temennya kayak gitu aduh tapi gue bilang sama nenek tau gue udah oke bye bye capek nungguin lo oke kayaknya Farol juga harus belajar itu deh tadi kemampuan untuk bicara sama hewan jadi kalo udah capek ngomong sama manusia ada ngomong aja yang lainnya iya bener hewan lo gak akan peduli lo mau pake barang apa lo mau apa gitu but then again di sisi lain itu mensaring biasanya orang-orang yang udah bisa kayak gitu mungkin temennya sangat sedikit tapi siapapun mereka yang stay sama lo itu adalah temen-temen lain bener yang gak ngeliat lo pake embel-embel sih iya bener that's it that's your friend oke keren banget ya semua materi yang disampaikan sama Mbak Mel tuh membuat gue tuh kayak engga sih gue logis-logis aja tau gak orangnya gitu gak usah aduh gak usah ribet deh gitu jadi orang tuh logis gitu yang gampang aja gitu karena tuh kadang masih suka terjebak sama standar sosial gitu loh Mbak Mel kayak itu mengelahkan sekali standar sosial tuh ribet tuh Mbak susah makan mau hal menyangin enggak iya enggak terus lo ke warteg-warteg juga pulang ya kan nyari nasi juga gitu kentang ada nasi enggak ini lebih bego lagi kan lo makan nasi banyak kentang gitu gak kenyang ini indomie-indomie juga lo tengah malem nyarinya kan yaudah sih rawit-rawit juga nah Mbak Mel Mbak Mel kan juga seorang peniman ya musisi juga gitu nah arti musik buat Mbak Mel tuh apa sih? suara suara sih salah satu media untuk menyalurkan itu tadi ya Mbak? gue kita musisi itu lebih banyak didengerin mungkin orang lebih anak sekarang lebih hafal lirik ketimbang mak bapaknya ngomong apa di rumah atau pendetanya ngomong apa gitu kan jadi basically suara sih dan itu pasti bener karena kalau enggak pemerintah gak akan takut kita-kita gak akan di Bredel kita gak akan di apa gitu jadi I think musik kita adalah pesan dan suara kalau dipakai dengan bener ya oke pesan dan suara nah Mbak Mel ngomong-ngomong tentang musik nih Mbak Mel kan juga pasti punya idol dong Mbak Mel pasti ngefans sama salah satu band atau penyanyi nah denger-dengar Mbak Mel nih para wali aduh belum di rumah para wali lebak bulus gue para wali lebak bulus gue pernah nangis tau gak diucapin video lantuan sama Faang terus kalau mereka bangun dimana-mana kan gue suka ikutinnya terus abis itu dia anak-anak itu kan paling suka ngeledekin gue ya terus gue ditarik gitu ke atas terus gue sebenarnya hafal semua lagu mereka terus gue cuman diem gitu minta dipukulin banget muka gue eh buat gue kerennya wali itu adalah gini banyak kita tau musisi besar yang dulu teriak tapi sekarang kelakuannya udah belok wali itu gak gue gak peduli sama genre gue peduli sama kelakuan lo dan lirik menurut gue cuman ada lirik baik sama enggak wali itu adalah orang-orang yang gak pake banyak ngoceh seribu musola jadi gak pake banyak ngoceh rumah harapan nanya apa ke dia oh dikasih menurut gue itu orang yang bener-bener melakukan melakukan bukan cuman ngomong gitu dan keren banget itu keren pada saat lo bisa melakukan itu tuh keren Mbak Mel bangga sebagai seorang para wali para wali lebak bulus kalo mendaftar lewat dia kayaknya dia tuh sebelum gue sama wali tuh dua pernah gue paksain denger apa yang terakhir ya apalah di mobil gitu gue gue suruh latihan malah gitarnya sampe sebel banget dia it's cool man jadi memang apa namanya kan gak banyak ya orang yang senang sama wali banyak tapi ngakuin gue rasa enggak boong kalo dia gak denger gak joget juga sama aja lo denger dangdut boong kalo lo gak gerak ngakuin belum tentu mau bahwa sama aja gue bilang dia minuman jamu lokal semua orang sebelum naik ke club mana lo ngeresekin gitu kan akuin enggak lo pasti lebih pengen keliatan botol-botol mahal yang di meja lo basically you like it akuin apa enggak kadang orang-orang tuh suka apa namanya suka nutupin kalo suka sama wali tuh karena gendernya tuh gak asik terus lirik-liriknya tuh kayak gak kekinian gitu mbak karena sekarang tuh temen-temen dan feral sendiri tuh kayak udah gak ada yang pernah dengerin tuh lagu wali jarang banget wali tuh keren tau wali tuh keren tau gak waduh ini parah wali sejati banget nih ya banget dan mereka tuh melakukan apa yang mereka nyanyikan itu kerennya gitu itu menurut gue tuh album religi gitu kasarnya religi yang bener tuh begitu lo ngomong apa dan lo kerjain ketimbang yang bener-bener bawain lagu kalo udah mulai ramadhan atau apa tapi terus lo ketangkap mabuk juga di luar gitu ketangkap maket atau apa kan bego gitu they do dan gue mengalami sekali dimana kadang kalo rumah harapan atau gue butuh apa gitu wali tuh gak pernah ngomong oh iya apa yang kita bisa bantu teh atau apa gitu menurut gue itu keren itu yang bikin mereka bertahan di industri karena mereka juga gak berusaha jadi orang lain dan mereka orang-orang baik oke nah mbak Mel berarti hafal dong personil-personilnya malu ah gue gue malu kalo ditanya sama wali tuh gue tuh eh aja kalo ditonton ya mas Apoi aku tuh pengen minta tolong ngisi gitar tau tuh boleh tuh semoga nyampe ya ntar kita tag kalo udah rilis kita tag Mas siapa tadi? Apoi Apoi oke siap gue ngincer Apoi soalnya buat ngisi gitar maaf ya Den aduh terus gue mau Apoi aja terus gitaris gue kesel bye oke nah tadi wali udah asik banget gitu bro gue happy gitu ngomong wali lagu favoritnya Mbak Mel apa? semua gue suka semua gue suka oke nah lanjut lagi ya Mbak Mel ya dari beberapa sumber kayak dari Youtube gitu kan berita-berita banyak tuh Mbak Mel kayak turun ke jalan gitu kan nah apa sih yang bikin Mbak Mel tuh pengen turun terus pengen berontak apa gitu ya Mbak? ngelisah gue gak punya alesan akan parah banget sih kalo lo sampe butuh alesan dulu untuk bisa turun ya harusnya lo gak butuh alesan humanity kemanusiaan lo gak butuh alesan sesederhana karena lo manusia titik lo gak butuh alesan lebih dari itu lo gak butuh alesan lebih untuk membantu manusia ya lo manusia ibadanya saling membantu ya iya itu udah gak butuh alesan but kenapa gue tidak berhenti melakukan itu karena gue gelisah sih ngeliat terlalu banyak hal yang tidak benar terjadi dan makin menjadi karena apa ya istilahnya gini orang sekarang berani korupsi gede-gedean atau apapun dengan terang-terangan karena kebanyakan orang tau dan diem iya bener khususnya di Indonesia ya Mbak Mel ya aduh gue takut lo tau gak secara gak langsung lo mensupport orang-orang itu karena orang itu juga tau mereka juga paling ngumpulin doang gak berani ngapa-ngapain gue gak mau jadi bagian dari yang akhirnya menjadi ini makin jadi jadi menurut gue semua hal makin jadi jadi karena salah gue juga sebelumnya diem gue gak mau ngelakuin salah itu lagi aduh semua kalimat yang keluar dari mulutnya Mbak Mel tuh menyihir gitu jadi lupa mau nanya apa tadi gitu kan beneran tapi apa namanya kadang viral pribadi tuh ngeliat gitu kan sering pulang naik motor ngeliat ada orang di pinggir karena pandemi ini ya makin banyak orang-orang yang di pinggir jalan gitu kan pakai baju-baju badut gitu pengen apa pengen bantu tapi tuh mikir lagi aduh gue masih kurang nih duitnya ntar dulu deh nunggu gajian iya udah pas penggajian udah gak ketemu lagi iya bener sih oke kan dalam bayangan kita dia harus gede siapa tau dikasih 500 perak juga kalo udah 10 orang ngasih bisa makan di warteg pagi sore deh iya bener sih iya kan gitu jadi sesederhana itu aja sih sebetulnya dan gue ada satu pelajaran yang seorang iwa iwaka tuh 10 tahun yang lalu ngajarin gue masih iwa tuh pernah ngomong jangan pernah ngomong kasihan kalo berhenti juga enggak oh it hits me ngapain lo ngomong kasihan berhenti enggak lo there's something punching my face iya oh ya ampun kasihan berhenti enggak lo enggak ya diem aja udah mending ngapain lo ngomong kasihan oke oke terus 10 tahun yang lalu iwa ngomong kasihan iya bener sih sejak itu gue mulut gue kalo udah mulai yang itu mendingan gue kalo gue tau gue enggak akan berhenti mending gue enggak usah ngomong kasihan berarti mending diem aja ya mending diem mending diem aja pokoknya Mbak Mel tuh act iya do iya mendingan gitu deh daripada ngomong gitu terus malu gitu iya kasihan berhenti enggak lo katanya enggak iya juga sih yang dibutuhin bukan kasihannya tapi bantuannya iya yang dibutuhin bukan ngomong gitu loh bantu enggak enggak juga sih oke nah nih Mbak Mel pertanyaan selanjutnya tuh sebenernya udah kejawab sih tapi enggak apa-apa ya Feral tanyain lagi ya enggak apa-apa oke kontribusi nyata apa yang ingin Mbak Mel ajak kepada teman-teman milenial untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan ya itu tadi gini membantu paling enggak gini sekecil mungkin kalaupun lo enggak bisa ngebantu bantu itu kan ada banyak-banyak bentuknya ya lo enggak punya duitnya it's okay lo punya pulsa lo bisa spread message kalau lagi ada butuhin atau apapun lo enggak punya kuota lo punya tenaga lo bisa bantu tenaga nih gue bisa mbak bantuin bungkus-bungkus lo enggak apa gitu oke lo enggak punya tenaga lo bisa bantu waktu sebenernya kalau diniatin gak ada kata gak bisa yang ada cuma gak mau lo nyari alasan mulu bisa pasti bisa kedua kalau pun lo memang tidak mau melakukan apapun it's okay daripada lo maksain tapi terus cuma karena terpaksa kan enggak bagus juga minimal jangan memperkeruh apapun yes that's right minimal itu kayak banyak teman-teman gitu mas lo enggak mau bantu enggak apa-apa gitu gak apa-apa lo enggak mau nyumbang gak apa-apa nyumbang yang gak ikhlas juga gak akan pahala gitu tapi udah jangan memperkeruh diam aja itu tadi momen yang baik untuk diam diam ini sih yang yang selalu terjadi di society sekarang itu ya gitu dan medsos lo enggak bijak dan followernya 20 juta ternyata lo baru ngeliat gila kita yang belum makan sekian lama hmm dia punya tas baru atau baju baru atau apapun harganya dipos pula dengan harganya bukannya lo membuat orang ingin korupsi menurut gue korupsi itu salah gue loh bisa aja tentunya anaknya siapa ngeliat ih dia punya infon baru pasti dia akan minta sama bapaknya atau istri akan minta kok teman saya gini mau dong pak beli baju ini gitu suami atau bapak pasti akan pengen coba penuhin itu pasti seorang seorang orang tua itu pasti salah dari sekitarnya juga termasuk kita yang kadang-kadang nunjukin ini loh ini loh gue pengen kan gue pengen ada umurnya kita pengen kayak temen gue oh temen gue punya ini gue pengen ini gue pengen ini jangan sampai kita jadi bagian dari yang jadi pemancing itu tadi oke nah apalagi dari apalagi dari masih kondisi kayak gini ya Mbak Melia lagi COVID apalagi kondisi sekarang apa-apa susah dan berita yang sekarang lagi hebring banget itu kan apa namanya kasus korupsi dana sosial kayak gitu aduh itu ngeliatnya tuh bikin marah banget Mbak Mel iya kalo misalnya itu bener dan terbukti itu sih tadi malam gue take vocal di salah satu single orang gitu dan itu gue masukin orasi itu sih satu aja sih arahnya udah pasti lo kalo pasang GPS tuh ke neraka aja udah pasti aduh udah bener-bener neraka aja menurut gue sih udah aduh itu udah itu jahat banget iya itu jahat banget walaupun kenapa kita selalu ngomong korupsi itu duitnya gede atau harus menteri lo jalan gak pake helm tuh lo korup loh padahal aturannya begitu lo tidak ngembalikan atau uang sekolah lo selalu naikin berapa itu sama korup emang di Alkitab atau di Quran atau di agama manapun dibilang korupsi itu adalah angka di atas sekian oh enggak seratus perak yang bukan hak lo pun juga tetap korup korup ya jadi memang korup tuh gak dilakuin hanya dari orang-orang besar juga enggak kita kan sehariannya korup kalo dibiasakan ya mbak ya kalo terbiasa itu jadi hal yang yaudah orang gua biasa kayak gini dan gak salah gitu iya akhirnya kita bilang oh wajar kok enggak wajar enggak wajar oke itu yang harus kita pelajarin Mbak Melnya dan harus kita tanemin dari kecil iya betul oke oke jadi ke pertanyaan berikutnya Mbak Mel banyak berapa alaman sih hahaha dikit lagi dikit lagi Mbak tenang aja abis ini kita seru-seruan oke tadi kan udah Mbak Mel singgung tuh tentang rumah harapan Melani ya itu udah berjalan selama 14 tahun ini tahun ke-14 udah lumayan lama ya Mbak ya oke nah itu berawal dari apa Mbak rumah harapan itu sebenernya rumah yang gak ada bentuk rumahnya itu adalah gerakan yang gua sebut rumah itu adalah Indonesia harapan adalah semua orang manusia kakak sasih mereka untuk punya harapan 14 tahun yang lalu gua nyontek sama Oprah, Ellen, segala macam mereka punya make a wish foundation oke jadi gua nyontek dari situ 14 tahun yang lalu tuh cuman sekitar-kitar bangsal rumah sakit sekitar Jakarta yang ada orang yang bener-bener gak mampu atau yang bener-bener tinggal menghitung menit apa harapan lo terakhir itu aneh-aneh sih gua pengen ketemu si A gua pengen belajar gitar gua pengen punya kaos merah gua pengen naik kue tart ini harapan simple ya so simple dan biasanya kita penuhin memang gak lama kemudian dia pergi atau kita memang biasa menjadi orang-orang terakhir yang mereka lihat tapi mereka pergi udah dapet harapan yang yang that simple makanya itu tadi gua bilang gak selalu gede kok kadang pengen recehnya kita tuh gede loh buat mereka gitu ada yang pengen belajar sulap ada yang pengen yaudah kita udah masaknya belajar sulap ya gak lama kemudian dia pergi tapi pengennya lo nih udah dapet nah setelah setahun dua tahun itu berjalan di sekitar Jakarta medsos mulai jalan tuh waktu itu twitter facebook nah orang gua inget banget kasus pertama di luar Jakarta itu sekitar Palembang, Prabu Mulis itu lagi ada orang ibu-ibu melahirkan anaknya tapi berapa minggu gak bisa dibawa pulang karena ada utang rumah sakit begitu kita cek 120 ribu doang buat kita doang oh iya buat dia itu bisa makan 2 bulan some areas itu bisa makan 2 bulan gitu buat dia besar sekali sampai gak bisa pulang iya gak bisa dibawa bayinya gak bisa dibawa pulang bayinya gak bisa dipulang jadi ternyata oke jadi kita bayarin nih 120 ribu ya buat kita kan mungkin buat parkir emang ngopi doang that's it abis gitu kan dah ya dari situ ya lahir lah tahun ke-14 ini Aceh sampai Papua bahkan orang Indonesia yang ada di luar negeri apapun harapan lo banyak orang bilang kita gak fokus karena fokus biasanya badan kayak gitu kan pendidikan-pendidikan aja sakit-sakit aja kalau kita fokusnya adalah harapan so ini tingkat kita bahkan bekerja dengan animal shelter ada hutan ada area bencana ada orang pengen sekolah ada orang pengen berobat ada yang whatever kita coba penuhin yang jalan itu ya si gue gak mau nyebut fans ya temen-temen gue itu ya malaikat brengsek atau apapun yang ada di semua area so basically mereka yang jalan oke jadi malaikat brengsek itu base fan base nya Mbak Mel atau aduh aduh gue tuh bingung ya gue menurut gue jangan ngefans sama gue ya dulu kan pada saat 10-15 tahun yang lalu kan kayaknya semua band atau semua orang tuh perlu wajib punya nama fans gitu kan ya terus buat gue tuh orang pandai lo apa nih Mel? aduh gak penting gue gak mikirin gitu terus karena lagu pertama single hit gue itu kan dia sahabat ya nah orang banyak yang bilang udah sahabat Melani aja tapi waktu itu Peter Pan masih namanya masih Peter Pan tuh nyebut dirinya abis itu sahabat Peter Pan oke dan gue tuh gak ngambil pusing gitu-gituan gitu asik gak penting banget buat hidup gue mikirin gituan akhirnya mereka nyebut sendiri gitu akhirnya kesini-sini-sininya keluarlah tercetus nama malaikat brengsek gue lupa itu something yang organik banget keluarnya tapi yang penting mereka sering nyebut gue malaikat dan menurut gue jangan gue tuh brengsek sementara kebanyakan 90% dari pendengar musik gue atau yang gerak di rumah harapan atau apa adalah orang-orang yang dianggap brengsek iya tatoan gak punya rumah kulit yang ngerti musik gue kan dan segala macam kayak gitu-gitu tapi buat gue mereka malaikat jadi sebenernya malaikat brengsek itu kayak mengimbangi lu jangan terlalu mentuhankan seseorang tapi juga jangan langsung nganggep hina satu orang dia akan punya sisi malaikat gitu akhirnya itu kepake aja sih secara organik gitu terus berjalan gitu oke jadi malaikat brengsek itu itu adalah orang-orang yang ibaratnya bisa gue bisa merekat iya dengan Mbak Mel juga ibaratnya mau ibaratnya peduli lah gitu dengan gerakan-gerakan Mbak Mel itu tadi ya nah semoga rumah harapan Melanie ini bertumbang terus lancar amin amin oke jadi apa namanya rumah harapan Melanie ini juga ada IG-nya ya Mbak ya? IG-nya baru dibuka tahun ini karena kita lebih sibuk di lapangan ya daripada mikirin gitu-gituan yang paling lengkap sih selama 13-14 tahun ini Facebook Facebooknya ada facebook.com garis miring RH Melanie kalau Instagramnya baru dibuka tahun lalu tuh rumah harapan Melanie oke nah mungkin buat teman-teman yang mau ikut donasi ikut bantu support gerakan Mbak Mel atau mungkin report anything terus panjang tahun kok kita kerjanya gak cuma nunggu ada bencana atau apapun gitu the whole year gitu oke boleh ya teman-teman di follow aja bisa langsung juga apapun itu bentuk bantuannya diterima ya Mbak Mel ya betul oke nah ini udah pertanyaan-pertanyaan krusial nih Mbak udah mau berani udah tadi belum krusial belum belum ini udah mau akhir-akhir selalu udah mau habis nah kalau ada orang yang harus bertanggung jawab atas ketidakadilan yang ada di Indonesia ini tentunya siapa yang harus berjuang? kita yang tanggung jawab kita yang berjuang kita kenapa selama ini diem? gitu sih sekarang gini sejuta orang tereak korupsi yang bener-bener akhirnya turun berjuang juang tuh gak selalu turun ke jalan loh petisi lu lanjutkan kah? atau lu mengganti konten lu kah? atau lu mempelajari kah? soal apa gitu yang tanggung jawab sampai ini negara kacrut-marut kita gue menurut gue gue dan siapa yang bertugas untuk keberesin? gue kita udah lah yang ambiar-ambiar itu udah biarin aja biarin aja karena kalau gue sih percaya ya diem tuh sama jahatnya sih diem sama jahatnya gitu oke jujur aja gue tadi duduk disini kesentil loh kesentil loh jangan-jangan gue coba menjawab pertanyaan lo iya oke tapi ibaratnya dari semua pertanyaan ini tadi menyadarkan gue untuk ya mulailah iya basically gini loh oh gue butuh gue pengen ngopi nih oke what do you do about it? kerja oke jadi gue dapet itu oke gue gak suka keadaan ini lalu yang lo lakukan apa? intinya tiap kali cuma mikir gitu aja oh gue gak suka ini oh kasihan oh kasihan terus jadi tiap kali gitu lo usahain apapun yang keluar dari lo harus ada actionnya apa gitu terus apa gitu oke jangan kebanyakan tapi iya aduh gue pengen buncit tuh kata tapi sih tapi sih sama deh aduh gue pengen buncit tuh kayak anak ikhlas gitu ya tapi sih kayaknya ya gitu deh aduh udah pulang-pulang aja lah semua males banget gue udah tapi itu udah pegel gue denger ya gak usah jujur aja Mbak Mel apa namanya seumuran-seumuran velan tuh kebanyakan kayak gitu kayak gak sih yang tua juga banyak itu gak ada hubungan sama umur kali oke jadi semua aja sekarang gini kalo lo denger lo ngomong lo bilang oke gue denger lo gini-gini oke lo denger gue mendapatkan inspirasi misalnya itu gak cukup terus lo pulang apa yang lo kerjain ntar dari inspirasi yang lo udah denger hari ini yang pastinya perubahan sih harus merubah dari hal-hal kecil yang belum dilakukan karena gue tidak percaya mau kata gue akan melakukan perubahan enggak kalo belum ada enggak gue adalah perubahan oh gue adalah perubahan oke temen-temen dirumah gue adalah perubahan yes maksudnya ngomong-ngomong gue yang mau bikin perubahan gue adalah perubahan gue adalah perubahan boleh gak tepuk tangan sampai habis gue boleh kebrok-kebrok juga ya maksud gue tuh den oke jadi ya tadi temen-temen udah denger lah sendiri kan pesennya Mbak Mel apa ya kan nah terakhir Mbak Mel mungkin kan apa namanya untuk kaum kaum milenial yang bakal ngelanjutin nanti kedepannya Estafet Indonesia kan apa pesan yang mau disampaikan hmm mungkin biar jadi orang berguna gitu Tuhan tuh pas lagi nciptain Indonesia tuh wih kayak lagi sombongnya setengah mati gitu gak ada yang jelek ujung ke ujung kayak kayak keren-keren nih Indonesia so lo masih mau lihat itu atau lo mau lihat dari buku sejarah atau museum aja gitu eh gak ada tidak ada paksaan untuk lo harus melakukan sesuatu atau peduli gak ada tapi kalau lo memang gak mau peduli sama sekali gak usah komplain juga sama kejelekan dan jadi oke ibaratnya sebenarnya balik ke semua yang tadi iya Mbak Mel ucapin ya gitu ibaratnya kalau misalkan memang gak bisa bantu jangan bikin kerusuhan kalau misalkan memang mau bantu ya udah kerjain jangan banyak ngomong kalau lo ngomong ngapa-ngapain it's okay tapi jangan komplain kalau sampai situasi terus jelek sampai ke anak cucu lo nanti karena lo yang akan bertanggung jawab sama itu oke terakhir ini beneran terakhir ini terakhirnya 4 kali loh bulu mata gue sampai gatel terakhir terakhir banget harapan Mbak Mel untuk Indonesia di tahun 2021 hmm hmm berat ya Mbak Mel ya berat Indonesia bisa bangga sama dirinya sendiri karena sumber dari semua masalah itu adalah kita berusaha nyenangin orang luar jual hutan bahkan supaya kita ini wah kita tuh lebih suka musik luar negeri apapun salah luar yip berdiri dan gue bangga ngomong gue Indonesia gue Indonesia gue akan pertaruhin gue akan berjuang gue akan apapun yang salah yang jelek akan gue usir akan gue tegur gue Indonesia bangga lah sama Indonesia wuh aduh ini sesi tanya jawab yang sangat amat seru Mbak Mel ya sayangnya pertanyaannya udah abis mau buntah ya mau buntah ya nah selanjutnya Mbak Mel karena pertanyaannya udah abis kita bakal seru-seruan sama Mbak Mel bakal ada challenge dan game buat Mbak Mel nah sebelum kita mulai kita mau setup dulu guys take tune oke jadi sesuai perjanjian kita bakal seru-seruan perjanjian siapa? hahaha gak ada gak ada yang bikin perjanjian perjanjian kru oh oke kita bakal seru-seruan kita udah habis setup disini kita bakal main game tapi sebelum main game kita ada challenge buat Mbak Mel Mbak Mel jadi challenge dari kru itu adalah buat story di IG kalau Mbak Mel siap menerima tantangan dari Popes Sesantara tapi Mbak Mel filternya kita pakai filter suara borak si Mbak Mel hahaha ini Mbak Mel silakan apa? apa? dan apa? udah udah ini ya? udah oke kata siapa gue anaknya takut wis kalau Sesantara gue terima challenge lo wih mabok kan? wih oke oke ini kita siap dulu ya nah udah challenge nya jadi nama gamenya ini adalah Tarixis yoi kreatif sekali oke jadi mekanisme gamenya Mbak Mel nanti gelas ini akan kita isi penuh dengan air ini? yes dan Mbak Mel harus narik gelas itu kalau misalkan Mbak Mel bisa berhasil sampai ujung tanpa putus di tengah jalan nanti akan ada hadiah buat Mbak Mel tapi kalau misalkan tisunya putus entah di lemon atau di disini ada kunyit atau di baret atau di baret yang salah satunya yes spesial untuk yang lemon Mbak Mel harus ngemut itu terus nanti set berubah ekspresi hmm oke boleh kita mulai gamenya? oke kita isi dulu udah bilang feeling gue gak enak Harlis ya sampai penuh boleh dua tangan gak nariknya? boleh boleh yang penting ini harus sampai gak putus kan? yes kalau tumpah bodo amat kan? iya berhentinya dimana? itu nanti udah temen banget misinya parah banget sih lu oke lah sempat takut oke kita mulai ya siap Mbak Mel? hmm kalau ini gue harus ngemut ini gue harus minum segelas ini makan Mbak Mel kan vegan kan? terbiasa terbiasa ya sama ini ya oke oke coba gue gak biasa suruh ntar-narik lah hahaha oke gentle 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 biasa gue eh kalau misalnya sampai gak ada yang putus lu yang makan ya? deal deal dong? deal gak? iya dong tiga tiganya kan? iya kan? oke oke siap jangan sampai putus lu makan tuh semuanya satu Mbak Mel, kan kita ngulang tiga kali Mbak hahaha siap wah kurang penuh nih kurang penuh gelasnya bukan kurang penuh bukan kurang penuh nanti setelah yang ketiga gue kasih tau salah lo dimana si? hahaha it work oh no my bad tenang lo makan satu tenang lagi oke what should i eat yang pertama Mbak Mel yang milih deh oke pare sepiring sepiring ya? suka-suka gue dong pare sepiring silahkan Mbak jadi gue nih yang makan gue yang makan ya gue yang makan beneran oke kalau gitu ada pare ada gue kurang ajar ya hahaha silahkan dimakan Mbak oke jadi MC ya ya jadi saya ingin emak ya bunda-bunda oke first bite senyum hehehe hehehe satu aja kan Mbak Mel? piring hehehe hehehe oke ada taos nggak? enggak ada enggak ada dong hahaha ini beneran sepiring nih Mbak iya sepiring sisain gue satu lah boleh lah kalau gue ntar putus disini ini gue balikin ke ujung kan? sembari dia makan ini gue balikin ke ujung kan? oke kurang penuh guys misinya penuh ini penuhnya mah pas coba oh my goodness hehehe kok jadi gue yang kena ya? kalau udah orang baik mah iya enak nggak? hehehe mau nasi? hehehe hehehe iya mungkin gaduh-gaduh yoi nasi hehehe aduh oke last bite oke jadi disini ya hehehe untung gue doain sayur sayur sama sayur pare sama pare hehehe 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 makasih Mbak Mel sama-sama hehehe hehehe gue bahagia hehehe hehehe udah dulu Mbak Mel oh? nanti kan tumpah dikit oh iya tumpah dikit si lagi nih makan lagi gitu jangan sampai gue lagi jangan tumpah dikitnya jangan tumpah dikitnya jangan tumpah udah 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 hahehe hehehe jenging sebelum dimulai tarixis semua pul apa iya yuhu ayo Mbak Mel gue akhirnya diem dulu hehehe ini pahit banget ya menurut mana jadi gue lagi dong tunggu padong akhirnya tunggu padong next lo makan itu aduh kunyit bisa gue minum enggak apa-apa lantar terakhirlah look kenyut tuh fix ini kurang penuhnya gue lagi ini kena nih bukan soal penuhnya oke kayaknya gue lagi nih kena nih oke karena game ini menarik karena Mbak Mel sudah memberi banyak inspirasi enggak usah banyak alasan makan-makan gue kena oke jadi harus muka cantik ya abis diimut ya enggak dua-dua sekaligus biar cepet ini dong asli gue yang kena oke bismillah senyum manis ya ya udah manis belum udah manis belum tumpah lagi tuh kan asem banget guys ini aja jeruk nipis eh jeruk itu ada tesu mantap eh ini monop crew kok jadi saya yang kena crew oke yang terakhir ya oh ya pilih gue gak enak lagi nih kayaknya enggak gue mau ini pasah jangan kesini dong oh iya oh iya halus banget loh halus aduh mana lagi tisinya orang kering ya gue ngelap sini udah aduh pahit asem mbak Aus pas banget ya kayaknya pahit asem tapi ditutup pake kunyit gue lagi nih yang kena nih kayaknya aduh lu mbak Mel oh iya menerima kenyataan aduh ya ampun di li 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 udah oke please berpihak baik lah padaku one and two and three and four oke kita selalu pilih game guys kita selalu pilih game aduh siap-siapin tanggorokan mbak iya 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 setara-setara dulu ya mbak oke eh beneran deh beneran deh ini senjata makan tuan asli bunda-bunda mohon maaf udah dong nih gue udah ya oke gue mau membuktikan teori gue doang oke lu minum aja udah ini kan padanya jamunya dipersiapkan untuk mbak Mel bodo amat aduh kan jamu yang itu gak bisa jadi jamu yang ini yaudah deh shhh gue risik eh sorry mbak Mel aduh 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 sekali gelap gak nih terserah loh put oke bismillahirrohmanirrohim ini udah gak ada urusan oh iya tuh oh iya oke oke dah sok ah mantap enak 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 mau Mel nano-nano mulut gue rasanya ya lo gak liat adalah oke gue memindahkan gelas ini dari yang basah ke unjung tapi gue tutup jahitan ini loh sambungannya gue tutup dan ininya gue pendekin kalau gue panjangin dan ini ada disitu udah putus dari tadi tuh udah langsung ngerenggang kan karena lah ini begitu makin lo berhatiin membantu gue sebenernya oh iya gitu kan tapi pindahin di tengah-tengah ini aneh salah kita mengerjain mbak Mel salah udah kali ini gue beneran kualat nih ya iya bener aduh ya ampun jadi gue yang kena ya oke gak apa-apa deh aku bahagia gimana mbak Mel setelah menghabiskan beberapa jamnya ngobrol bareng sama intim oh penutupannya bahagia banget kok bisa ngerjain lo balik asli padahal netik gue yang mau ngerjain gitu kan rezeki anak soleha terbukti guys aduh ya ampun oke jadi seru-seruannya kita juga udah selesai buat mbak Mel makasih banget buat kisahnya yang inspiratif ini juga game yang seru banget seneng banget bisa ngerjain saya balik oh iya kru ini door price buat mbak Melnya mana kan gue menang nah tuh dia mana tuh walaupun neto kalah aja gue udah bahagia sih sudah sih ini kalah telak yeay terima kasih i love terima kasih oke enaknya disini menang enaknya disini menang kayaknya besok-besok gue harus lebih pinter deh oke nah buat temen-temen fokus nusantara temen-temen intim yang penasaran bakal ada keseruan apa lagi ke depannya tetep tonton terus youtube channelnya fokus nusantara jangan lupa like komen subscribe share pokoknya support terus kita semua kali ini ditutup dengan penampilannya mbak Melani akan bawain lagu apa mbak? penutupan gue mau bawain satu lagu yang gue bikin di pas lagi demo apa pengusuran bandara baru Jogja tuh kulang progo judulnya pantas keandaikan gue metli dengan lagu yang diambil dari sajak terakhirnya Wiji Tukul sajak suara oke langsung aja kita sambut mbak Melani Subono gue akan memetli dua lagu lagu yang paling sering bikin gue dibredel atau diberhentikan atau dapet surat cinta yang bikin gue gak boleh live di TV atau apapun dua lagu ini pertama adalah pantas keandaikan itu gue melihat pada saat kuburan orang diangkut demi membuat bandara baru itu di kulang progo kita lagi sambil ditemakin dan gue metli dengan sajak terakhir yang dibuat LWJ Tukul gue nyanyikan bareng anaknya Fajar Merah judulnya sajak merah sungguhnya hak tanah makan apapun adalah hak semua orang tidak membedakan lo miskin atau kaya semua orang berhak untuk bernafas semua orang berhak untuk makan secara merata Pancasila katanya hantaskah ku menangis hanya untuk bisa makan pantaskah ku menangis hanya untuk bisa hidup pantaskah air mata tertumpah untuk tanahku haruskan air mata tertumpah untuk nyawaku Andai ku bukan rakyat miskin mungkin ku tak perlu menangis Mengais Andaiku Bukan anak jelata Mungkin ku bisa Bersuara Mungkin ku akan Didengar Konon makan adalah hak Semua orang Harusnya kita bisa makan Semua orang secara adil Kita bisa terus bersuara Konon seorang wujitukau Pernah berkata Kemerdekaan itu nasi Dimakan jadi kotoran Kemerdekaan itu nasi Dimakan jadi kotoran Kemerdekaan itu nasi Dimakan jadi Baik Sesungguhnya suara itu Tak bisa diredam Walau mulut bisa Dibungkam Namun siap Mampu Mampu Menghentikan Nyanyian bimbang Dan Pertanyaan Dari lidah Jiwaku Sesungguhnya Suara itu Bukanlah Bukanlah Berampok Yang ingin Merayah Tamu Kita ingin Bicara Mengapa kau Kokang senjata Dan gemetar Ketika suara itu Menuntut Menuntut keadilan Menuntut keadilan Suara-suara itu Tak bisa dipenjarakan Di sana Bersemayam Bersemayam Kemerdekaan Dan apabila Engkau Tetap memaksa dia Dan ku siapkan Untukmu Pemberontakan Seorang Wiji Tunggul Pernah berkata Sesungguhnya Suara itu Akan Menjadi kata Iyalah Yang mengajari Aku Bertanya Dan pada akhirnya Tidak bisa tidak Engkau Harus Apabila Engkau Tetap Bertahan Maka Aku akan Memburumu Seperti Kutukan Sesungguhnya Suara itu Bukanlah Berampok Yang ingin Merayah Tamu Ia Ingin Bicara Mengapa Kau Kokang Senjata Dan Gemetar Ketika Suara Itu Menuntut Keadilan Suara 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 Itu Tak bisa Dipenjarakan Disana Bersemayang Bersemayang Kemerdekaan Dan Apabila Engkau Tetap Memaksa Diam Kan Ku Siapkan Untuk Kemerdekaan Pemberontakan Pemberontakan Suara 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 Itu Tak bisa Dipenjarakan Disana Bersemayang Bersemayang Kemerdekaan Dan Apabila Engkau Tetap Memaksa Diam Kan Ku Siapkan Untuk Mu Pemberontakan 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 Pemberontakan